Akhirnya, snapshot terbaru dari Minecraft keluar lagi, yaitu adalah 21W05A dan update-an kali ini lebih ke Last Cave Update Kalau begitu, apa saja yang ada di update-an kali ini? Hey there, what's poppin? Balik lagi bersama aku, Eros Talion dan ya, disini aku akan memberitahu apa saja yang ada di update-an 21W05A disini dan seperti biasa, aku ingin kalian untuk mempersiapkan makanan dan juga minuman kalian dan tonton video ini senyaman mungkinnya dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini atau berangganan di channel ini jangan malu-malu untuk menekan tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel ini agar terus maju Oke, tetapi sebelum itu, mari kita intro dulu Oke, jadi hal yang pertama ditambahkan di snapshot 21W05A disini adalah yaitu adalah flowering azalea, azalea, dan azalea ya ini adalah semacam tanaman baru di snapshot ini dan akan muncul di 1.17, kalian bisa lihat disini ini mirip seperti dengan pohon, kalian bisa lihat sayangnya aku nggak bisa ngezoom disini nah, kalau yang azalea flowering ini dia ada semacam bunga-bunga seperti itu sedangkan kalau ini semacam pohon mangrove ya tapi versi mininya mungkin kita akan bisa ke bawah seperti ini nah, ada semacam batangnya seperti itu tapi ini tidak bisa tumbuh ya kita nggak bisa bombel kedua tanaman ini tetapi mereka mempunyai yang namanya daun ya nah, ini yang aku bingungin dari snapshot ini mungkin di snapshot selanjutnya atau pas sudah rilis mereka akan mengeluarkan yang namanya pohonnya ini mungkin semacam saplingnya aku juga kurang tahu mereka juga punya daunnya seperti layaknya pohon yang ada di sana tapi ya, sayangnya kita tidak bisa ngebondmill atau menumbuhkan ini aku juga nggak tahu mungkin caranya berbeda atau seperti apa kita nggak tahu tapi ya, di snapshot 21W05A mereka menambahkan ini salah satunya ya, terus hal yang kedua yang ditambahkan di 21W05A disini adalah kita mendapatkan tanaman lagi ya, ini seperti yang aku bilang tadi ini lebih ke last cave update mat ya kalau yang kemarin itu glowing atau ya, pot dari kemarin mobs yang di 2020 minecon itu mat ya dan yang pertama ini adalah kita mendapatkan moss carpet atau karpet yang berlumut dan kita mendapatkan moss block pada akhirnya mat ya kita mendapatkan blok lumut mat ya dan ini adalah full block mirip kayak tekstur pack dari grass yang biasanya orang-orang buat mat ya jadi full seperti ini tapi ini adalah lumut ya, aku juga nggak tahu bagaimana kita akan mendapatkan ini tapi kayaknya kita akan mendapatkan ini di bawah di last cave biome-nya mat ya dan disini kita mendapatkan tanaman baru ya mat ya juga disini oh ya, ngomong-ngomong soal moss block ini hampir mirip aja dengan warna block kalau kita berjalan dan tidak menyimaknya kita tidak akan melihatnya mat ya karena warnanya samar-samar dengan grace kalian pun bisa membuat block karpet seperti ini dan kita akan ke dua item ini yang ada lah spore blossom blossom dan hanging roots ya mat ya dan disini juga ada block baru mat ya yang namanya adalah rooted dirt ini kalian bisa lihat namanya ini aku juga nggak tahu dapatnya dimana mungkin nanti ada di last cave biome-nya mat ya ini semacam tanah yang hampir ada kayak ya akar-akar seperti itu ya kalian bisa lihat disini dan ini adalah hanging roots aku juga nggak tahu kegunaannya apa tapi ini mirip banget dengan yang ada di nether mat ya tanaman-tanaman yang ada di wow ternyata hanging roots punya ini mat ya punya ilmu baru dianya tanamannya bisa levitasi mat ya nggak mat ya mungkin ini adalah block masih karena masih update-an yang pertama juga dan disini ada spore blossom kalian bisa lihat disini dan dia juga mengeluarkan sebuah partikel-partikel seperti itu mat ya ada partikel spore atau kalau aku juga kurang tahu ya kalau di Indonesia kayaknya kayak gimana tapi spore itu biasanya dari jamur mat ya atau ya semacam itulah atau tanaman kayak gini nah kalian bisa lihat ini ada semacam kayak dia menjatuhkan partikel-partikel seperti itu mungkin ini cocok bagi kalian yang suka membuat suatu bangunan di dalam tanah dan pengen kayak menambahkan efek-efek partikel nah kalian bisa menambahkannya ini diatasnya mat ya seperti itu dan oh oke ternyata spore blossom juga mempunyai ilmu levitasi mat ya disini dan item atau tambahan di 21W 05A selanjutnya adalah yaitu ya small drip leaf dan juga big dip lip mat ya kalian bisa lihat disini yang di update-an itu kita bisa jatuh kalau misalnya kita kelamaan berdiri di atas daun ini mat ya kalian hancurin dulu dan ada juga small drip leaf tetapi small drip leaf ini tidak bisa ditaruh di grass seperti ini mat ya layaknya big drip leaf dan kita juga bisa menambahkan meninggikan daun-daun ini atau semacam teratai gantung aku juga nggak tahu mat ya ini dengan cara menggunakan bone meal mat ya dan terus cara untuk menaruh drip leaf yang kecil itu kita harus menggunakan yang mana clay atau ya tanah liat mat ya kalian bisa lihat disini dan kalau kita tumbuhkan menggunakan bone meal dia tidak akan berubah menjadi kecil dan tinggi seperti itu melainkan dia akan menjadi yang namanya big drip leaf mat ya disini aku akan kasih tahu nah seperti itu oke dan seperti itu kalian bisa lihat atau kita juga bisa menaruh tanaman ini di air seperti ini mat ya kalau yang small drip leaf ini bisa ditaruh di air kalau di dirt seperti itu tetapi dia tidak bisa ditaruh di sand mat ya mungkin ini adalah sedikit bak kemungkinan dia akan bisa sama dengan yang big drip leaf seperti ini tapi aku juga nggak tahu lagi mat ya dan yang small drip leaf ini pun ya tidak bisa dinaikin mat ya tidak seperti abangnya mat ya atau kakaknya dan kita pun ya seperti yang aku katakan tadi kita bisa menumbuhkan big drip leafnya ini seperti ini dan kita bisa naik seperti ini tetapi kita akan jatuh mat ya terus caranya biar tidak jatuh seperti apa ya layaknya seperti yang lainnya mat ya kita bisa jongkok seperti ini dan itu tidak akan membuat daunnya itu akan turun mat ya seperti ini kalau kita berdiri nah kalian bisa lihat dia langsung jatuh seperti itu ya dan itu kan jatuhnya ke bawah kalau ke atas apakah bisa nggak bisa mat ya jadi kita nggak bisa mendorong ke atas seperti itu kalian bisa lihat disini aku udah menekan untuk naik ke atas tapi nggak bisa mat ya dia hanya berfungsi jatuhnya ke bawah mat ya bukan ke atas kalau ke atas itu terbang namanya oke terus cara untuk mengambilnya bagaimana aku akan ke mode survival dulu disini nah aku sudah di mode survival dan aku akan mengambil yang namanya big drip leafnya ini mat ya dengan cara memukulnya saja seperti ini maka kita akan mendapatkannya seperti itu kalian bisa lihat aku mendapatkan 8 9 dan 10 disini seperti itu dan kalau mengambil yang drip leaf yang kecil itu tidak bisa menggunakan tangan seperti ini mat ya aku akan memberitahu jadi aku akan taruh dulu disini sebagai contoh jadi ya layaknya daun atau yang semacam yang lainnya seperti ini jadi kita harus menggunakan yang namanya shears untuk mengambil yang kecil mat ya kalian bisa lihat kalau aku bisa mengambil menggunakan shears disini oke berpindah ke selanjutnya yang ada di updatean 21w05a yaitu adalah sebuah glow berries ya sekarang di updatean snapshot 21w05a disini kita akan mendapatkan yang namanya glow berries apa bedanya dengan berry yang sebelumnya seperti ini ya pertama adalah warnanya beda mat ya sweet berries dan glow berries disini tetapi kita tidak bisa menaruhnya dengan cara seperti ini dengan cara naruhnya di tanah layaknya sweet berry yang biasa tetapi kita harus menanamnya itu menggunakan block digantung seperti itu mat ya layaknya pine atau semacamnya tapi dari bawah seperti ini nah kalian bisa lihat bloknya apa saja bisa batu atau tanah yang penting ada blok di atasnya seperti ini mat ya layaknya dripstone kalau kita tambahin seperti ini maka dia akan tumbuh mat ya terus berisnya dimana berisnya itu dia akan muncul kalau kita menggunakan bone meal ya mat ya nah kalian bisa lihat di sini dan dia agak sedikit bersinar mat ya kalau kalian bisa lihat tadi perbedaannya mungkin aku akan ulangi lagi di sini kalian bisa lihat kalau ini tidak begitu terang tapi kalau kita taruh bone meal di sini maka akan sedikit bercahaya mat ya kalau kita ganti waktunya menjadi malam nah kalau kalian kalian bisa lihat di sini dan perhatikan kalau berinya ini bisa bercahaya di malam hari mat ya bisa menjadikan tanaman di dekat rumah kalian atau kalau kalian mau berjelajah di cave dan membutuhkan sumber makanan karena ini juga bisa dimakan mat ya nah nanti aku akan kelaparan dan kita bisa memakannya di sini mat ya dengan cara ya seperti biasa nah kalian bisa lihat aku berhasil memakan glow beris mat ya semoga aja perutku nanti bercahaya mat ya dan ya ini adalah juga salah satu makanan favorit dari seekor fox mat ya karena kita tahu kalau rubah di Minecraft sangat suka yang namanya beris disini mat ya beris apapun itu glow beris ataupun sweet beris dan dia sekarang mempunyai makanan yang berbeda sekarang mat ya mempunyai variasi makanan untuk dia dan ya Bagaimana menurut kalian apakah update-an 21w05 ini bagus atau tidak silahkan tinggal di kolom komentar mat ya dan mungkin ini adalah juga sekaligus penutupan dari video ini dan ya bagi kalian yang menyukai video ini atau video ini bermanfaat jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagi kalian yang tidak menyukai video ini tinggalkan dislike aja tinggalkan di kolom komentar kalau kalian mempunyai saran atau kritik untuk video ini atau untuk video kedepannya dan juga jangan lupa untuk share atau bagikan video ini ke sosial media kalian agar orang-orang di sekitar kalian tahu channel ini ya dan bagi kalian yang belum subscribe atau berlangganan di channel ini jangan malu-malu untuk menekan tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel ini agar terus maju Oke mungkin sampai sini dulu aku erosaleon dan sampai jumpa dan jaga kesehatan kalian tetap semangat sampai jumpa di video-video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati